kubah-kubah itu nah dasar hukumnya mendirikan kubah itu kubah ulama kubah para wali itu dasarnya atau delilnya apa ini ayatnya ujar guru sekumpul ini wama yu'adzim sya'irallah wa inna ha min taqwal qulub kalau kita mencari mana dalilnya bila ada tuan guru meninggal dikubahi apalagi wali dikubahi mana dalilnya ada depan di Quran di hadis bila tuan guru mati mulahakan kubah ada ada itu ayatnya dari ini Qurannya wama yu'adzim sya'irallah wa inna ha min taqwal qulub siapa mengagungkan sya'irallah maka itu bagian dari taqwa kenapa para para nabi para awliya para ulama termasuk sya'irallah namasti kita agungkan karena sebab mereka kita kenal Allah jadi wajar kalau kita ta'zim kalau kita agungkan kalau kita muliakan kalau kita cintai takzim bagian daripada mahabbah kenapa timbul takzim kenapa timbul kita mengagungkan membesarkan karena kita mencintai kepada mereka dan itu bagian daripada taqwa hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita misalnya anda kenal Allah langsung saja ada perlu perantara ada perlu wasilah ada perlu guru be'amal saja be'amal berzikir itu ujar nabi seorang barang siapa tidak ada baginya guru maka syaitan adalah gurunya syaitan adalah gurunya arjah sasar nabi saja sangat menyuruh kita untuk untuk berguru inna ma bu'ithu mu'allima hanya hanya aku diutus sebagai mu'allim orang yang malajari aku diutus sebagai guru mu'allim sebagai guru daripada mulianya kedudukan guru itu amun kita kada hendak berguru be'amal saja apalagi merasa kada perlu guru nah ini berbahaya berbahaya nah karena itu jelas bahwa guru dan guru-guru lain bukan hanya bukan hanya ulama yang kita anggap sebagai guru kita tapi ulama-ulama yang merupakan pewaris ilmunya Rasulullah itu termasuk syiar Allah yang mesti kita agungkan yang mesti kita cintai selamat menikmati